Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini kita akan membahas tentang exogenus glukos atau gula darah yang datang dari luar Ini untuk mendaklanjuti postingan atau video saya sebelumnya Karena saya sudah membahas tentang endogenus glukos atau gula yang datang dari dalam Karena itu biar lebih fire, kita bahas yang datangnya dari luar Nah, kalau dari luar itu artinya dari makanan atau dari minuman Atau dari apa yang kita konsumsi, kita sebesar dari makanan gitu aja ya Nah, jadi gini Bapak Ibu Banyak orang yang salah persepsi ketika ngomongin tentang kadar gula darah yang datang dari luar Contohnya saya sendiri, saya sendiri Ketika dulu saya di vonis diabetes dan dokter meminta saya untuk mengatur kadar gula darah saya Yang saya lakukan adalah pertama saya minum obat penurunan gula darah yaitu metformin Dan yang kedua, saya menghindari makanan-makanan yang bergula atau yang manis Tapi kenapa gula darah saya masih tetap tinggi? Padahal saya sudah menghindari makanan yang manis Menyebabnya ada dua Pertama, karena saya masih begadang Yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya Atau tubuh saya masih membuat gula sendiri Dan karena gula darah saya masih datang dari luar dalam jumlah besar Bukan dari makanan-makanan yang bergula Atau bukan dari makanan-makanan yang manis Karena banyak banget makanan yang nggak pakai gula Banyak banget makanan yang rasanya nggak manis Tapi ternyata dia gulanya tinggi banget Nah, biar Anda ngerti makanan seperti apa aja Kita akan bahas di video kali ini Intinya gini Makanan itu kan hanya dibagi menjadi dua Karena kalau kita makan sesuatu Tubuh kita itu kan nggak ngerti nama makanannya ya Misalnya Anda makan martabak Kemudian Anda makan mie Tubuh itu nggak ngerti Kalau ini martabak, ini adalah mie Jadi makanan itu sudah kehilangan namanya di dalam tubuh kita Kemudian makanan juga sudah kehilangan rasanya Begitu masuk dalam pencernaan Tubuh nggak ngerti itu rasanya manis atau asin Makanan juga sudah kehilangan Apanya ya Bentuknya gitu ya Mau bentuknya bulat Belong tengahnya Atau bentuknya kotak Atau bentuknya segitiga Itu nggak relevan di dalam tubuh kita Jadi di dalam tubuh kita Makanan kehilangan namanya Kehilangan rasanya Kehilangan warnanya Dan juga kehilangan bentuk Di dalam tubuh kita nggak ada bentuk Nggak ada rasa Nggak ada warna Dan nggak ada nama Jadi tubuh kita hanya mengenali berdasarkan Nutrisinya Atau kandungan gizi di dalamnya Nah jadi mau nggak mau Kalau kita ngomongin exogenous glucose Ya ngomongin nutrisi Ini ilmu yang paling basic Yang harus dikuasai oleh semua orang Terutama ibu-ibu Karena apa? Karena ibu-ibu adalah Orang yang mengatur Apa yang ada Di meja makan Kalau ibunya smart Pinter Apalagi suka nonton channel ini gitu ya Maka nanti keluarganya juga akan sehat Karena ibu akan menyajikan Makanan-makanan terbaik Untuk suami dan anak-anaknya Romantis sekali Oke langsung Nutrisi itu dibagi menjadi Dua Ada yang namanya Mikronutrisi Ada yang namanya Makronutrisi Mikronutrisi Dan makronutrisi Itu aja Mau makan apapun Tubuh cuma tahu Oh ini mikronutrisi Oh ini makronutrisi Mikronutrisi sendiri Itu artinya kan Mikro itu kecil Jadi Gizi Yang dibutuhkan oleh tubuh Dalam jumlah sedikit Itu prinsipnya Nah yang termasuk dalam Mikronutrisi itu apa? Adalah Vitamin dan Mineral Vitamin dan mineral itu adalah Mikronutrisi Itu kenapa Kalau anda baca di kemasan Vitamin dan mineral itu Satuannya mesti miligram Nggak pernah pakai gram Selalu miligram Karena kecil Nah Vitamin dan mineral Dari makanan apapun gitu ya Itu Hanya mikro Dibutuhkan dalam jumlah kecil Sedikit Jadi kalau anda misalnya minum vitamin C Seribu miligram Seribu miligram itu kan cuma satu gram ya Seribu miligram Sementara tubuh butuhnya hanya sekitar Taruhlah misalnya 50 miligram Ya sisanya dibuang Nggak ada tempat untuk menyimpan cadangan vitamin Sisanya akan dibuang Jadi sia-sia gitu Tapi kita nggak akan ngomongin ini ya Karena mikronutrisi ini Apapun nama makanannya Dia nggak bisa menjadi sumber bahan bakar tubuh kita Yang bisa jadi adalah makronutrisi Nah makronutrisi itu artinya makro itu besar Dan nutrisi adalah gizi Jadi Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar Dalam jumlah besar ya Karena apa? Karena makronutrisi adalah sumber bahan bakar tubuh kita Jadi hanya dari makronutrisi tubuh bisa menghasilkan energi Tapi Makronutrisi ini sendiri masih dibagi menjadi dua Bapak Ibu Ada yang namanya Esensial Kemudian ada yang namanya non-esensial Apalagi nih Esensial dan non-esensial Gini Esensial itu Tubuh butuh dalam jumlah besar Akan tetapi Tubuh nggak bisa bikin sendiri Karenanya butuh dari luar Ingat ya Jadi makronutrisi esensial adalah Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar Tubuh nggak bisa bikin sendiri Sehingga dibutuhkan Dari luar Atau dari makanan Sementara yang non-esensial Adalah Yang tubuh bisa bikin sendiri Jadi makronutrisi non-esensial Artinya adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar Tapi tubuh bisa bikin sendiri Sehingga dia tidak butuh dalam jumlah besar dari makanan Paham ya sampai sini ya Dan hanya makronutrisi inilah yang akan mempengaruhi exogenus glukus Yang akan mempengaruhi kenaikan gula darah kita Ini paling basic Bapak Ibu Nah pertanyaannya Yang masuk dalam makronutrisi esensial Dan yang masuk dalam non-esensial itu apa Sebentar Kita ingat dulu Yang masuk dalam makronutrisi apa dulu Gitu kan ya Oke makronutrisi itu Nggak akan jauh-jauh dari ini Ya cuma tiga ini memang Pertama adalah Yes Makronutrisi yang pertama adalah karbohidrat Kedua adalah protein Dan yang ketiga adalah Lemak Jadi makronutrisi itu cuma tiga Karbohidrat, protein, dan lemak Jadi cuma protein, karbohidrat, dan lemak ini Yang bisa menjadi sumber bahan bakar tubuh kita Jadi hanya karbohidrat, protein, dan lemak ini Yang akan mempengaruhi kenaikan kadar gula darah kita dari luar Apapun nama makanannya Gitu Nah balik ke pertanyaan tadi Mana makronutrisi yang esensial dan non-esensial Jadi mana dari karbohidrat, protein, dan lemak ini Yang bersifat esensial dan non-esensial Yang esensial adalah Mana nih? Bisa tebak? Yang esensial adalah satu Protein Yang kedua Lemak Yang ketiga Enggak ada Karbohidrat itu adalah non-esensial Ingat Non-esensial artinya apa? Makronutrisi non-esensial itu Artinya tubuh butuh dalam jumlah besar Tubuh bisa bikin sendiri Sehingga tubuh gak butuh banyak dari luar Dengan begitu Maka karbohidrat adalah makronutrisi Yang tubuh butuh dalam jumlah besar Tapi tubuh bisa bikin sendiri Dan tubuh gak butuh banyak dari luar Itu prinsip Mungkin anda kaget Wah jadi kita gak perlu makan karbohidrat dalam jumlah besar? Ya ilmunya bilang gitu Silahkan kalau mau membantah Cari jurnal Yang bisa menyebutkan satu aja jenis karbohidrat yang esensial Satu aja jenis karbohidrat yang tubuh gak bisa bikin sendiri Maka Gak ada Ya Sampai sini Paham dulu ya Ini yang paling basic Jadi Apapun yang anda makan Tubuh hanya akan mengenalinya Oh ini mikronutrisi Kalau mikronutrisi berarti Dibutuhkan dalam jumlah sedikit Sisanya akan dibuang Oh ini makronutrisi Oh makronutrisi Esensial atau non-esensial Kalau yang esensial Oh berarti ya Tubuh butuh banget gitu Karena dia gak bisa bikin Kalau yang non-esensial Oh tubuh bisa bikin sendiri Nanti di bagian akhir kita akan buktikan bagaimana Tubuh ini bisa bikin ini sendiri Nah sekarang Dari ketiga ini Manakah yang paling Menaikkan kadar gula Di dalam darah kita Penasaran? Saya akan tulis ulang Makronutrisinya ya Karbo Protein Maaf kalau suara saya nulisnya Nanti masuk di Di audio ya Saya gak tau gimana Cara ngilanginnya Nah Dari ketiga makronutrisi ini Mana yang paling mempengaruhi kenaikan gula darah anda? Mana yang paling mempengaruhi? Kita mulai dari bawah Ya Lemah itu Mempengaruhi kenaikan gula darah Apa enggak? Coba Tebak Kalau makan lemah itu gula darah kita akan naik apa enggak? Yes Jawabannya akan naik Karena apa? Karena lemah itu 90% adalah free fatty acid Sementara yang 10% adalah glicerol Glicerol itu artinya gula Jadi lemah itu 10% adalah gula Ya Kalau makan lemah ya 10% akan jadi gula Kemudian protein Protein itu Berapa? Protein itu 56% Adalah gula Sekarang karbo Kira-kira berapa nih karbo? Yes Karbo itu Setelah dikurangi serat Ya Jadi karbo itu kan ada Hitung-hitungannya Kalau di nutrition biasanya ada 3 Jadi Total carb Terus Serat Baru net carb Jadi misalnya di kemasan itu ada tertulis Karbonya Misalnya 100 gram Lalu di bawahnya agak masuk Itu ada tulisan Serat Atau fiber Misalnya 20 gram Itu artinya net carb-nya 100 gram dikurangi 20 gram Jadi 80 gram Jadi net carb Yang kita bahasnya adalah net carb Itu Jadi net carb itu 100% adalah gula Ya 100% dia akan dipecah menjadi gula Begitu masuk ke dalam sistem pencernaan kita Ya Jadi Kalau pertanyaannya Mana makronutrisi Yang Mempengaruhi kenaikan gula Di dalam darah kita Maka semua jenis makanan Makronutrisi ini Mempengaruhi kadar gula darah kita Lemak Makan tinggi lemak Gula kita akan naik Karena 10% gula 10% lemak adalah gula Protein 56%nya gula Sementara lemak Eh sementara karbo 100% adalah gula Nah Dari sini terjawab Mengapa dulu gula darah saya tetap tinggi Pada saat saya Udah berhenti makan makanan yang manis Dan sudah berhenti makan makanan yang mengandung gula Karena apa? Karena pertama Saya masih suka begadang Dan yang kedua Saya masih makan karbo Yang termasuk karboidrat apa aja? Ya nasi Ya tepung Ya mie Ya roti Tawar Mestipun gak pakai gula roti tawar ya Tetap gula gitu Nah disini bisa dipahami ya Bahwa Semua jenis makanan Itu akan mempengaruhi kadar gula kita Tinggal Anda memilih Mau yang Cuma 10% 56% Atau yang 100% Itu hak Anda gitu Ini saya gak akan melarang Anda untuk Oh jangan makan karbo Enggak Saya gak punya hak itu Protein Oh Jangan protein 56% gula Enggak Silahkan Anda pilih sendiri Jadi intinya saya ingin katakan bahwa Pertama Makronutrisi itu Ada yang Butuh gede Tapi dari luar Ada yang butuh gede Tapi tubuh bisa bikin sendiri Jadi kita balik dulu ke sini Kalau pakai ilmu ini Adalah salah besar Kalau Anda Makan Vitamin dan mineral Dalam jumlah besar Ini dimakan perlu Tapi Gak usah banyak Karena cuma non esensial Pertama Kedua Adalah Geliru Kalau Anda Sedikit Makan lemak dan protein Karena Lemak dan protein itu esensial Tubuh gak bisa bikin sendiri Sementara karbohidrat semuanya Bisa dibikin sendiri Nah Kalau saya dulu Saya loh ya Bukan Anda Kalau saya dulu kan Saya makan Vitamin dan mineral itu gede Saya suka makan buah dan sayur Karena vitamin dan mineralnya banyak Oke Dan kemudian saya makan Karbohidratnya tinggi Padahal karbohidrat itu Dibutuhkan dalam jumlah besar Tapi tubuh bisa bikin sendiri Dan tubuh gak butuh Banyak dari luar Gitu Jadi untuk menjawab pertanyaan Mana makanan yang paling banyak mempengaruhi eksogenus glukus Jawabannya Yang paling tinggi adalah Karbohidrat Yang kedua adalah protein Dan yang ketiga adalah Lemak Meskipun karbohidratnya gak manis Ya Karena Gula Itu salah satu bagian dari karbohidrat Gitu Jadi kalau Anda misalnya makan Makanan yang tinggi karboh Rasanya gak manis Kok gula darahnya tetap tinggi Ya iya Karena karbohidrat 100% akan jadi gula Begitu disintesis di dalam tubuh kita Itu yang disebut sebagai Hayden sugar Atau gula-gula yang tersembunyi Oke itulah penjelasan saya tentang Eksogenus glukus Mudah-mudahan Anda bisa menyimpulkan sendiri Dan saya gak berhak Mengharuskan Anda untuk setop glukosa Atau setop karbu Atau setop sayur Atau setop buah itu Hak Anda Tugas saya hanya menyampaikan Pengetahuan yang saya tahu Anda boleh setuju Boleh juga enggak Ya Kalau yang setuju silahkan tulis di kolom komentar Kalau enggak setuju Tulis di kolom komentar Bagian apa yang tidak Anda Setuju Anda boleh enggak sependapat Silahkan tulis di kolom komentar Nanti kapan-kapan akan kita bahas bareng-bareng Jadi intinya kita boleh Berbeda Boleh enggak sama Tapi tetap saling respect Saya akan hormati keputusan Anda Meskipun Anda Makan sesuatu yang enggak esensial Sebagaimana Saya berharap Anda juga Menghargai saya ketika saya memutuskan untuk Sangat sedikit Makan-makanan yang sifatnya Non esensial Karena persahabatan itu Lebih indah Kebenaran itu Lebih asik Sampai jumpa di video berikutnya Saya Dika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh